Partai Bulan Bintang atau PBB resmi mendeklarasikan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jadi Capres 2024. Deklarasi itu dilakukan saat perayaan milat ke-25 PBB di Tangsel, Minggu 30 Juli 2023. Ketum PBB Yusril Isha Mahendra mengaku optimis Prabowo akan menang di Pilpres 2024 setelah didukung PBB. Yusril bilang dirinya ditantang oleh Ketum PKB Muhaymin Iskandar atau Caimin untuk menguci kesaktiannya menentukan dukungan di kancah Pilpres. Menurutnya, Caimin penasaran apakah hitung-hitungan Yusril kali ini benar atau tidak. Lama saya memikirkan hal ini, lama saya merenungkannya, kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional. Tapi juga, satu perhitungan-perhitungan batineah yang membuat saya sampai pada kesimpulan. Sekali ini, PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Untuk deklarasi PBB yang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 dibacakan oleh Sekjen PBB Afrian Syahnur. Dikatakan, deklarasi itu tertuang dalam SKDPP PBB tentang calon Presiden RI periode 2024-2029. Yusril kemudian menyerahkan secara resmi SK itu kepada Prabowo di atas panggung. Dalam acara deklarasi tersebut, para elit parpol tampak hadir. Selain Ketum PKB Muhaimin Iskandar, ada Ketum Partai Gelora Anies Mata, Ketum PKN Anas Urbaningrum, dan Sekjen Pan Edy Suparno. Mereka duduk di barisan terdepan untuk menyaksikan Prabowo dideklarasikan sebagai Capres 2024. Terima kasih telah menonton!